Yo, welcome back, ketemu lagi bareng gue di channel DCN, Ninja Hari ini gue mau sharing, bikin sarung katana dan sarung golok jadi kinclong Nah, caranya gimana? Lo perhatiin deh Biasanya kan orang-orang selalu pake ini nih, lem korea Biar kinclongin handle ataupun sarung dari golok Tapi masalahnya kalo lo pake ini, mata lo pedih Sepedih hatiku Melihat ketidakadilan di negeri ini Tapi gue punya cara yang simple dan paling enak Terutama buat lo yang gak suka ribet Mau tau gimana caranya? Check it out Bakal lebih baik kalo kalian pake cat semprot Gue sih pake merek D-Tone Karena menurut gue cat semprot ini cepet kering Dan hasilnya juga bagus Tapi kalo masalah selera sih terserah kalian Nah, buat prakteknya gue mau pake ini nih Sebagai korbannya itu kujang Gue punya kujang, ukirannya bagus Tapi warnanya masih agak kusam Gak begitu kinclong Masih biasa aja Kalo udah disemprot Kita diemin aja di angin-anginin Gue sukanya pake merek D-Tone itu Walaupun gak dijemur di tempat yang panas Dia tetep keringnya cepet Nah itu aja sih tips dari gue Semoga bermanfaat Bisa kalian praktekin Bisa memperbagus barang-barang kalian Jangan lupa subscribe channel gue ya Biar channel gue tambah maju Jadinya gue tambah seneng Dan pastinya gue makin semangat Nge-share video-video lain Yang bermanfaat buat kalian Gue Reno dari DC Ninja Comment dulu ya Jadinya gue gak dijemur di tempat yang 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 di tempat yang dijemur di tempat yang di tempat yang dijemur di tempat yang dijemur di tempat yang di tempat yang di